Kata-kata yang menguatkan semangat Rifda ini di ucapkan Eva Butar-Butar, usai anak asuhnya menyelesaikan pertandingan di Olympia de Paris 2024. Cedera lutut yang dialami Rifda saat persiapan tampil di Paris, ditambah riwayat cedera yang sama yang dimilikinya, membuat Rifda harus berjuang keras, menyelesaikan penampilannya. Kondisi ini pun membuat Rifda hanya tampil di alat palang bertingkat dari empat alat yang sebelumnya direncanakan. Rasanya berat banget karena untuk bisa sampai di Olympia ini, perjalanannya itu tidak mudah dan panjang sekali. Dari latihan yang keras, dengan menahan rasa sakit, up and down, rasanya berat banget. Dengan cedera yang dialaminya ini, Rifda pun masih akan berpikir untuk langkah yang akan diambil selanjutnya. Jadi dia masih harus mencerna dulu semua-semuanya, ke depannya gimana. Tadi sih kita udah ngobrol-ngobrol sekilas, masih kepingin, masih ke segala macem. Tapi itu tadi kita, kan ini vibes-nya kan vibes, pertandingan gitu. Jadi juga masih pingin, masih pingin. Nah, kita mau ini dulu, pulling down dulu, sampai Rifda mikir untuk what next. Rifda sendiri mencatatkan sejarah sebagai pesenam Indonesia pertama yang mampu lolos dan tampil di Olimpiade. Erlang Gawisnuwaji, Paris, Perancis. Terima kasih. Terima kasih.